Rokok tembakau mulai diproduksi masal pada akhir abad ke-19 di Amerika dan sejak saat itu kepopulerannya semakin meningkat. Rokok Walau banyak penelitian yang membuktikan merokok berbahaya bagi kesehatan, namun hal ini tidak mengurangi jumlah perokok karena mereka sudah ketergantungan dan mendapatkan relaksasi dan kenyamanan saat merokok. Pada perkembangan teknologi modern, kini dalam dunia rokok ditawarkan dengan rokok elektrik. Rokok elektrik atau sering disebut juga sebagai VAPE adalah perangkat yang digunakan untuk menghirup aerosol yang dihasilkan dari cairan yang dipanaskan. VAPE mulai banyak diterima karena menawarkan harga yang lebih terjangkau, fleksibilitas, dan juga gaya hidup yang modern. Pada video kali ini, Requesa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan VAPE rokok elektrik di pabrik modern China. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum kita melihat tahapan proses pembuatan VAPE di pabrik, mari kita lihat bagaimana VAPE ini bekerja. Walau ada banyak bentuk, jenis, dan mode yang ditawarkan, namun setiap VAPE secara dasar bekerja dengan cara yang sama. Pertama, ketika perokok ingin menggunakan, mereka akan menekan tombol sambil menghirup asap. Perangkat ini terdiri dari beberapa bagian, RA, automizer yang berisi iliquid, cartridge atau mouthpieces, kapas, dan sumbu fiberglass yang direndam dalam larutan yang mengandung propilen gliko, gliserin nabati, aroma, dan nikotin dalam jumlah yang bervariasi. Ketika tombol ditekan, kumpalan panas di sekitar sumbu memanas, dan uap yang dihasilkan bercampur dengan udara. Asap ditarik melalui cartridge atau mouthpieces ketika pengguna menghirupnya. Proses ini dilakukan berulang kali sebanyak pengguna menghirupnya. Sebelum memasuki ruang produksi, setiap pekerja di pabrik diwajibkan menjalani prosedur kebersihan yang ketat. Mereka terlebih dahulu mencuci tangan. Langkah terakhir adalah melewati ruang air showroom. Sebuah ruangan bertekanan udara tinggi yang meniupkan aliran udara bersih untuk menghilangkan partikel debu atau kotoran yang mungkin menempel pada pakaian. Proses ini dimulai dengan seleksi bahan baku yang ketat. Komponen utama seperti baterai litium ion, rangkaian elektronik, dan casing logam atau plastik dipilih dari pemasok bersertifikasi. Bahan-bahan ini harus memenuhi standar keamanan internasional termasuk ketahanan panas dan ramah lingkungan. Setiap pengiriman bahan menjalani pengujian laboratorium untuk memastikan kualitas sesuai dengan spesifikasi pabrik. Sementara itu, di ruang desainer, para insinyur menggunakan sketsa dan menciptakan prototipe dengan fokus pada kenyamanan, estetika, dan kinerja. Setelah desain disetujui, prototipe diuji untuk memastikan daya tahan serta efisiensi aliran udara dan sistem pemanasnya. Proses perakitan dimulai dengan produksi chip dan sirkuit elektronik menggunakan teknologi SMT, Surface Mount Technology. Mesin otomatis menempatkan komponen kecil pada papan sirkuit dengan kecepatan tinggi, menjamin akurasi hingga mikrometer. Setelah itu, papan sirkuit diprogram untuk memastikan fungsi optimal, seperti kontrol suhu dan pengaturan daya. Setelah casing Vip selesai diproduksi menggunakan teknik cetak injeksi atau pemotongan CNC, proses berlanjut ke tahap perakitan komponen. Ini adalah langkah kritis yang menggabungkan semua elemen utama perangkat untuk menciptakan produk yang siap digunakan. Tahap pertama adalah pemasangan baterai ke dalam casing. Baterai litium ion yang telah diuji sebelumnya, dipasang dengan hati-hati untuk memastikan koneksi yang aman dan stabil. Selanjutnya, rangkaian elektronik utama termasuk chip kontrol dan sirkuit pendukung dirakit ke dalam casing. Beberapa jenis Vip yang kompak, komponen ini ditempatkan secara presisi menggunakan mesin robotik. Namun, pada beberapa jenis Vip yang lebih besar dan sederhana, proses perakitan ini dilakukan secara manual melewati setiap tahapan pekerja. Pada tahap berikutnya, pengisian liquid Vip dilakukan. Cairan Vip yang telah disiapkan sebelumnya diisi secara otomatis ke dalam sumbu penyerap dalam cartridge. Sistem otomatis ini memastikan volume cairan sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan, menghindari kebocoran ataupun kelebihan isi. Setelah semua komponen utama terpasang, casing Vip dirakit sepenuhnya dengan mengencangkan bagian depan dan belakang casing. Akhirnya, cartridge atau mouthpieces dipasang pada perangkat. Cartridge ini dirancang untuk mudah dilepas pasang oleh pengguna sekaligus, memastikan kedap udara untuk pengalaman vaping yang optimal. Setiap langkah dalam proses perakitan diawasi dengan ketat untuk memastikan presisi dan konsistensi. Setiap unit yang dirakit melewati serangkaian pengujian ketat. Tes meliputi simulasi penggunaan intensif, uji suhu, serta pengujian kebocoran udara dan cairan. Mesin otomatis memverifikasi bahwa setiap perangkat memenuhi standar keselamatan dan keandalan. Pengujian ini juga melibatkan inspeksi manual diantaranya memastikan tidak ada cacat pada produk dan produk bekerja dengan baik. Bekerja akan menghisap vape untuk uji fungsi manual dan melihat hasil uap, haliran udara, dan rasa sesuai dan memenuhi standar kualitas. Setelah lulus pengujian, perangkat vape dikemas dalam lingkungan steril untuk menjaga kualitas. Kotak produk mencantumkan informasi teknis, petunjuk penggunaan, serta peringatan keamanan. Dari sini produk didistribusikan ke pasar global dengan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi di beberapa negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!